Anda Rahiyang Ajidharma yang memiliki seorang putri yang menikah dengan Rahiyang Ajidharma. Dan putri Anda meninggal dalam perang bubat dalam mendampingi dia Pitaloka, putri dari Lingga Wangi. Terima kasih telah menonton! Sahabat Siar yang berbahagia, awalnya tim Siar Dalam Gelap mencoba mengungkap lokasi sendang gelis kehuriban yang terletak di Cikalongwetan, Bandung Barat. Namun kedatangan makhluk dari luar tempat tersebut membuat kami berubah pikiran. Apalah ini semua berkaitan dengan Rahiyang Ajidharma di masa lalu. Kemunculan Rahiyang Ajidharma dan Rahiyang Ajidharma menunjukkan adanya dendam yang membara di masa silam. Mampukah tim menyelesaikan persoalan tersebut? Dan bagaimana tanggapan Rahiyang Ajidharma atas kedatangan Putra Santiyang Brajadharma di lokasi Duni Putan? Tetapi sihat dalam gelap. Kenapa sih Anda ingin mengalahkan saya gitu? Tradisi bumi pajajaran ketika saya berjumpa dengan Pak Manarasa. Siapa yang datang itu? Bapak lo Caya. Bapak lo Caya. Namanya siapa itu, Ti? Terseratnya. Terseratnya. Wah, cerit deh. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 T Alamu. 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 Di lokasi Sendang Gelis. Kahuripan. Yang terletak di Desa Ganjar Sari. Kecamatan Cikalongwetan. Kabupaten Bandung Barat. Sengaja kedatangan kami pada malam hari ini. Ingin mengadakan sebuah liputan. Karena saya pengen tahu ini. Keberadaan Sendang Gelis. Kahuripan itu seperti apa. Terutama dari segi mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat. Dan syukur Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Bapak Haduri Selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sekaligus Pengelola Wisata Sendang Gelis Kahuripan Assalamualaikum Bapak Haduri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dan juga ada Abah Jabrik Nyentrik namanya Abah Jabrik Insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Haduri dan juga Abah Jabrik Berkenaan dengan lokasi Sendang Gelis Kahuripan ini Oke Bapak Haduri gimana kabarnya sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Bapak ngomong-ngomong umurnya udah berapa nih Pak? 72 di Cap Tapi masih gagah kelihatannya Pak Alhamdulillah Hikmahnya tinggal di daerah pedesan begini ya Olahraga, jalan sehat Jadi benar-benar terlihat bugar ini Bapak Apalagi di usia yang 72 tahun Kayaknya tetap gagah aja ini Ya Bapak kan asli ya Kelahiran sini ya Masya Allah Tapi ngomong-ngomong desa Ganjar sehari ini Atau desa hutan Itu udah ada berapa kakak sih disini Pak? Kalau di lokasi disini Hanya 19 kakak 19 kakak Kalau tingkat desa saya tidak tahu Oh tingkat desa aja Cuman ini Ini hanya lokasi disini Lokasi di Sendanggulis 19 kakak 19 kakak Itu memang dari dulu 19 atau sebelumnya? Durunya hanya 3 kakak Hanya 3 kakak Satu keluarga Masya Allah Itu keluarga berapa? Yang pertama disini? Disini semua keluarga Keluarga 19 kakak Kakak ada disini Anak cucu disini Anak cucu? Masya Allah ya Luar biasa Maka waktu akses saya datang ke tempat ini juga Kayaknya udah mentok Nggak ada desa lagi selain ini ya Ini udah mentok benar ya Masya Allah Pak Kebutuhannya kita kan udah ada di Sendanggulis Kahuripan ya Bapak bisa ceritakan nggak Sejarah adanya Sendanggulis ini Kira-kira kapan sih pertama ditemukan Atau dimanfaatkan oleh masyarakat disini Pak Selaku orang yang paling lama tinggal disini Kalau ditemukan oleh masyarakat Memang waktu bapak-bapak masih kecil juga Ini sudah masih Ini hutan belukar Oh hutan belukar ya? Pohon-pohon besar? Iya betul Di sini juga Pohon besar disini juga Di sini area ini ya Masya Allah Nah banyak orang-orang yang Nijara Berarti udah ada mata air pada waktu itu? Oh udah Deras juga? Sama Bahkan pernah Musim kemarau 9 bulan tuh Yang ngambil masyarakat Dari mana-mana Dari pengheotan Dari mana Ambil air Dari sini Masya Allah Dan nggak keringin Selama kemarau 9 bulan Kadang-kadang Musim kemarau Besar keluarnya Malah lebih besar? Masya Allah Berarti berkah Desa ini Alhamdulillah Alhamdulillah Apalagi sampai dibikin Sebuah tempat wisata Ada kolam renangnya Masya Allah Baru Mulanya itu dibuat Kapan itu Pak? Pengelolaan wisata ini? Tahun 2005 2005 ya Kurang lebih sekitar Ya 16 tahun yang lalu Ya 16 tahun yang lalu lah Itu prakarsa desa Atau prakarsa Masyarakat Sekitar aja ini? Kan gini Masyarakat Kan bapak seraku anggota PHBM PHBM Itu artinya apa itu? Pengelolaan hutan Bersama masyarakat Oke Penghijauan Penghijauan Tahun 2005 Baru merintis wisata Wisata Tiket juga 500 rupiah Pertama Sekarang sampai 10 ribu Sampai 10 ribu Alhamdulillah Dan itu banyak pengunjung yang datang pada waktu itu Terutama hari raya Hari raya Benar-benar Memang luar biasa sih Apalagi kan alami disini Penghijauan Disini bukan masyarakat ini saja Dari luar desa juga Ikut dagang disini Rami ya Berarti ya Masya Allah Alhamdulillah Dan di bawah itu Sehingga juga ada kayak Penampungan air Atau kolom renang Bisa berenang ya Ada Baru 4 tahun 4 tahun ya Berarti besok boleh juga Kita nyobain berenang disitu Boleh Alhamdulillah Berarti memang Wisata ini dikelola oleh masyarakat disini ya Masyarakat disini Abah Jabrik Saya manggil Abah Jabrik ini Abah Jabrik aja Dikenalnya Abah Jabrik Memang begitu Abah Jabrik ini kan sebagai Pemandu ziarah Sendang Gelis Iya Betul Bisa menceritakan ke kami Tentang Sisi-sisi Emang banyak Pengunjung yang datang Dalam rangka ziarah Atau ngalap berkah Atau menikari karomah Di tempat ini Rata-rata Apa sih yang mereka cari itu Nah Ada pun pertanyaan Pak Ustadz Orang yang datang kesini Ngalak berkah apa Minta apa Tetap Ini sebagai jalan menuju ke Apa hakikatnya Allah ya Kita hanya satu Memohon kepada Allah Cuma ini tempat Kuasa Tuhan ada disini Ada pun yang memohon kesini Ya memohon Apa istilahnya Keberkahan Dari alam ini Ini ada sejarah sedikit Tentang Sejarah Pajajaran Ketika Ibu Ratu Subanglarang Kena racun tunjung Racun yang membahayakan Ya Tapi bukan Cikahuripan Disini Khusus wilayah Cikahuripan Sejawa Barat Adanya kan di Tatar Sunda Cikahuripan Nah dia itu Kena racun tunjung Diracun oleh orang dalam Nah Amak Prabu Siliwangi Istilahnya Semedi Mencari petunjung Bagaimana obatnya ini Cari obatnya Ya ada wangsit disitu Carilah yang bernama Pangeran Kahuripan Kahuripan Terjadinya Cikahuripan nih Sejawa Barat nih Khususnya di Sunda nih Yang terjadi disitu Disarilah Yang namanya Pangeran Kahuripan Itu yang Bisa menyembuhkan Ratumu Itu istrimu Ketemulah dengan beliau Singkat cerita Dia Dikasih air Diminumkan Langsung sembuh Apalagi air ini kan Sangat-sangat Jernih benar ya Betul Saya juga percaya gak percaya Nggak nanti kok bisa jernih Akuarium saya aja Karena jernih Betul Ini jernih benar Masya Allah berarti kan Mengandung nilai mineral Yang sangat tinggi Dan itu bermanfaat lah Untuk kesehatan badan Yang penting itu Sahabat Syiar Kita tetap minta Kepada Allah Air hanya sebagai Wasilah kita Perantara Karena air merupakan Makhluk Allah Ciptaan Allah Selama kita tidak Meminta kepada Selain Allah Aman-aman aja Boleh-boleh aja Kita lakukan Wasilah melalui Perantara air Air doa Yang ada di sekeliling kita Terus ini masalah Nama ini Pak Haduri Saya juga Apa lupa mau nanya Ini kan namanya Sendang Gelis Kahuripan Itu asal-muasal Namanya itu Sendang Gelis Itu gimana sih Bisa cerita Pak Jadi Perkawinan bahasa Perkawinan bahasa Berarti bukan manusia Bisa juga Bisa Bahasa Jawa Dan bahasa Tuna Oh yes Sendang Sendang itu bahasa Jawa Telaga Kecil Pusat Telaga Kecil Gelis Cantik Gelis Itu bahasa Sunda Setahun itu Gelis Jadi Sendang Gelis itu Sebenarnya Hakikatnya Dua bahasa Perkawinan bahasa Jawa Dengan bahasa Sunda Bukan Kindang Sendang 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 kayak Apa ya Kalau bahasa kitanya Situ 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 kecil Kalau Sunda kan Situ Tapi Sendang Itu ada Filosofi Tersendiri gak sih Kenapa dinamakan Sendang Kenapa gak Situ aja Atau Telaga Jadi gini Pak Administratur Perhutani Secara sepontan Bah bagaimana Kalau bikin Bikin nama ini Dikawin kan Orang Jawa Oh di orang Jawa Masya Allah Alhamdulillah Kita satukan Antara Bahasa Jawa Dan bahasa Tuna Bagusnya gak menarik Menarik Tapi ini pohon Kira-kira usianya Udah berapa tahun Lebih di 200 tahun Jadi bapak masih kecil Udah begini Jadi gak ada perubahan Masya Allah Memang kalau dilihat dari Bentuk pohon Tidak ada pohon Tidak ada pohon Jadi itu apa itu Akar Pohonnya yang Yang nempel Kan dulunya nempel Rasanya mungkin nempel Udah mati Udah ada Ini akar ya Biasanya kan pohon tumbuh Dari bawah ke atas Ini dari atas ke bawah Akar Akar naik Gini ya Kosong di dalamnya Kosong Iya tadi saya sempat ke dalam Agak lebar Agak luas ya Masya Allah Kira-kira bah Ada waktu-waktu tertentu Gak sih Masyarakat datang Ketempat ini Dengan pengunjung Yang lebih banyak Di hari biasanya Yang jarah atau wisata nih Ya dua-duanya Ada yang jarah Terutama hari-hari besar Mungkin Hari besar tuh Kalau wisata hari besar Wisata hari besar Sabtu, Minggu Tapi tiap hari juga Terus selain sendang gelis Ada lokasi lain gak sih Yang dikenal masyarakat Di tempat ini Misalnya goa Atau apa Ada Legok benghar Legok benghar Ada Sebelah sana Legok benghar Legok benghar Artinya Artinya Satu Wilayah itu Legok itu Apa Bagaimana Cekung gitu kan Cekung kan Kalau benghar itu kan Kaya Istilahnya Legok kaya aja lah Legok kaya Cekungan kaya Bisa kaya Berarti kalau disitu Iya Kalau kita Mau berusaha apa sih Kerja keras Kerja keras masih kaya Kita mengharap Apa namanya Diberikannya sesuatu Tiga hal Yang terpenting Itulah yang harus kita Jalani dalam hidup Keikhlasan sabar Dan tawakal Insya Allah Ketika semua Ujian telah kita lewati Dengan rasa syukur Kepada Allah Rintangan kita hadapi Dengan sabar Dan kepasrahan kita Dengan tawakal Insya Allah Segala hajat dan niat Kita akan di Ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Insya Allah Yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmat Curahan rahmat Ke Bapak dan Abah Semuanya Dan diberikan Kesehatan terus Terima kasih banyak Atas waktunya Insya Allah Nanti kita akan Ketemu lagi Baiklah sahabat siar Mungkin itulah Tadi komunikasi Dialog Wawancara saya Dengan Bapak Hadori Dan juga Abah Jabrik Insya Allah Banyak mengandung Hikmah dan pelajaran Buat kita semua Terutama bagaimana Cara kita Sebagai seorang muslim Dalam mensikapi Tempat-tempat yang Dianggap memiliki karoma Intinya adalah Allah menciptakan Segala sesuatunya Pententu dengan Berbagai macam faedah Selainnya lah kita Sebagai hamba beriman Untuk mencari rahasia Dari faedah itu Terutama Sebagai seorang muslim Untuk jangan Sekali-sekali ragu Terhadap keyakinan kita Kepada Allah Mani sama-sama Kita jadikan Kewajiban Ketaatan kita Sebagai wasilah Allah memberikan Mengabulkan Doa Dan hajat Keinginan kita Dan masalah Sendang Gelis Kahuripan Bagi sahabat siar Yang memang berada Di lokasi Sekitar sini Bandung Barat Ataupun Bandung Ataupun dimana saja Sahabat-sahabat berada Kebutuhan melewati Sekitar Bandung Barat Jangan lupa Main ke sini Silaturahmi Untuk menikmati Kesejukan Dan kesegaran Air Sendang gelis Kahuripan Karena luar biasa Air ini Cernih Dingin Menyejukkan Dan bikin Hati itu Tentrem Adem Apalagi dengan Suasana Pedesaan Yang sangat Luar biasa Ini merupakan Karunia yang Allah Berikan kepada Masyarakat di sini Mudah-mudahan Bisa selalu Terjaga Sehingga Kita semua dapat Menikmati Keindahan Panorama Alam Yang telah Allah Amanahkan Kepada kita Baiklah Sahabat siar Kita akan Melanjutkan Kegiatan Di lokasi Ini Dengan Melakukan Prosesi Mediumisasi Saya ingin Tahu nih Makhluk-makhluk Apa aja Yang ada Di tempat Ini Mudah-mudahan Ada ilmu Yang bisa Kita petik Ada pelajaran Yang bisa Kita ambil Sehingga Kita dapat Melalui Kehidupan Di dunia Dengan Pedoman-pedoman Yang terbaik Yang sesuai Dengan Ajaran Islam Baik Sahabat siar Mungkin itu saja Jangan kemana-mana Tetap di Siar Dalam Gelap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat siar Dimanapun Kalian berada Syukur Alhamdulillah Pada malam Hari ini Saya Beserta tim Dari Syiar Dalam Gelap Telah Berada Di lokasi Sendang Gelis Kahuripan Yang terletak Di desa Ganjar Sari Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Di belakang Saya Adalah Pohon Karet Kebok Yang berisi ruangan-ruangan tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin berdiam diri di dalamnya sahabat siar di lokasi ini tepat di Sendang Gelis Kahuripan kami tim siar dalam gelap akan mencoba untuk mengungkap mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat terutama yang berkaitan dengan Sendang Gelis Kahuripan apakah betul air sendang ini memiliki karomah tertentu yang dapat mengobati segala macam penyakit insya Allah di tempat ini kita akan mengadakan beberapa kegiatan yang mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik baiklah sahabat siar jangan kemana-mana tetap di siar dalam gelap oke sahabat siar dalam gelap saat ini kita akan melakukan prosesi mediumisasi pertama kali Kang Arpa yang akan dimediumisasi oleh Didi Wahyudi mudah-mudahan ada makhluk yang bisa memberikan informasi kepada kita semua yang berkaitan dengan lokasi di tempat ini oke Dik bisa dimulai selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa kita berkomunikasi? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa saya berhadapan? Tenang Kenapa anda bertingkah seperti itu? Kami datang ke sini untuk mengungkap apa sebenarnya yang ada di sini Banyak orang datang ke sini untuk meminta kekayaan Apa benar? Udah tenang, tenangkan diri anda Kita di sini ingin berkomunikasi Mencari informasi tentang tempat ini Bisa anda memberitahu informasi tentang tempat ini? Ya Masya Allah Sepertinya anda ingin menyerang saya Tapi kita datang baik-baik Tidak ingin ada keributan di sini Apakah anda salah satu mahluk di sini? Ya Di mana anda berdiam diri? Di mana? Di bawah? Di atas? Di atas? Atasnya atas sana atau atas sini? Atas pohon? Di atas pohon? Ya Makhluk apa sih sebenarnya anda nih? Apakah anda seperti manusia? Atau seperti hewan? Para lake Oh pulang Ya nanti kita akan pulang Setelah kita mendapatkan informasi dari tempat ini Ya Udah tenangkan diri anda Kita ngobrol baik-baik aja Anda mempunyai nama atau julukan? Apa pernah ada yang berkomunikasi dengan anda? Makhluk seperti anda Saya rasa anda mempunyai julukan Melihat dari gerakan anda yang Seperti jawara Oh gak perlu tahu Oke gak apa-apa Kalau gak mau kasih tahu Apa anda sudah lama tinggal di sini? Sudah lama Sebelum tempat ini ada Anda sudah di sini? Hmm Cukup lama berarti ya Oke Terus anda tahu gak sih Orang-orang datang ke sini untuk apa? Harta Harta? Siapa yang memberikan harta itu? Ada di sini? Di mana tempatnya? Di sendang? Di bawah? Iya Andai Cai Kahuripan Cai Kahuripan Di bangsa anda disebut sebagai Cai Kahuripan Di bangsa kami disebut Sendang Gelis Bukan Anda mengenal sebagai Cai Kahuripan ya Anda di sini sebagai Anak buah Dari yang di bawah Iya Nah dia tahu Melihat yang ini Melihat yang lebih jago Insya Allah Kenapa anda melihat Buru saya seperti itu? Pajajaran Pajajaran Kenapa anda bukan orang Pajajaran? Ini tanda Sunda ini Tanda Pajajaran ini Kalau bukan dari Pajajaran Anda berasal dari mana? Bukan dari tanda Sunda Lantas apa yang anda lakukan Di tempat ini? Nggak goda manusia Apa kata? Anda bisa ulangi lagi? Nggak goda manusia Nggak goda manusia? Nggak goda manusia Masya Allah Kenapa anda suka Menggoda manusia? Hah? Menggoda dengan apa? Janji kekayaan? Iya Nggak ada manusia Nggak ada manusia yang tergoda Dengan kekayaan Ada nggak? Hah? Ada? Ada yang kebujuk sama anda Tentu bagi mereka yang lemah iman Mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang Hina seperti itu Tanpa bekerja keras Tanpa bertawakal Tanpa berikhtiar Anda bersama siapa Tinggal di tempat ini Makhluk seperti anda ini yang perlu dimusnahkan Menggoda orang beriman Menggoda orang beriman Agar mereka tersesat dari jalan Allah Mengharapkan kekayaan dari sebangsa anda Padahal anda sendiri tidak mungkin Bisa mengambilkan doa-doa mereka Bisa Wah Atau siapa? Mereka kan mintanya kepada Allah Iya kan? Emang mereka datang ke tempat ini mintanya kepada siapa? Kalau bukan kepada Allah Kepada anda Anda ini kan makhluk yang lemah Siapa yang tahu anda ada di sini? Orang juga tidak tahu ada anda di sini Anda ini makhluk yang lemah Kenapa ada manusia meminta kepada makhluk yang lemah? Dua balik Balik kemana? Saya ingin mengingatkan saudara-saudara saya Agar tidak terjebak Kalau tipuan anda itu Iya Banyak manusia yang anda gelincirkan Banyak Berarti memang sengaja bangsa anda ini Menyesatkan manusia Terutama orang yang beriman Betul Iya Modal anda hanya bujuk rayu saja Dan angan-angan kosong Tapi loba nuka goda Loba naon? Loba nuka goda? Ini karena lemah iman mereka Coba imannya kuat Nggak mungkin minta kepada anda Etanuk kurang resep Wah anda suka ya seperti itu? Sahabat siar Umat islam yang lemah iman Suka sama diri Dia suka sama yang lemah iman Siap-siap aja anda Kalau lemahnya iman nih Digoda sama mereka Iya Dia tadi nantangin mulut Tapi nggak pernah nyerang Nggak pernah nyerang Alhamdulillah Kiranya mau nyerang Masya Allah Tapi anda memiliki pemimpin di tempat ini ya Iya Pemimpin anda pun menginstruksikan seperti itu Menggoda manusia Agar terjerumus Sudah jelas seperti itu Masya Allah Terus gimana menurut anda Kedatangan kami ke tempat ini? Ganggu 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 siapa? Bangsa Gantian Biasanya kan anda yang suka ganggu manusia Sekali-kali manusialah yang ganggu anda Masya Allah Iya Jadi impas kita impas Oke? Anda suka nggak diganggu? Kalau nggak suka diganggu Jangan mengganggu Ya Apa itu? Levi nggak ada ya Suruh bacaan air kursi Nggak ada mas Donnie mas Kenapa? Ada mundur-mundur Tadi saya maju Masya Allah Udahlah taubat Anda masuk Islam Anda kenal Islam? Mengenal Islam? Mengenal? Mengenal Udahlah masuk Islam Menyembah dan tahan kepada Allah Sang Pencipta Kenapa geleng-geleng anda takut Mapa pemimpin anda? Iya Takut hanya pada Allah Takut hanya pada Allah Anda mau masuk Islam? Tidak mau Dan anda masih ingin terus menggoda umat Islam? Iya Oke itu hak anda Dan kewajiban saya juga untuk mengingatkan saudara-saudara saya Tentang tipu daya anda itu Bujuk rayu makhluk sebangsa anda Paham? Iya Iya Oke sahabat si Ars Ini makhluk memang belum Apa namanya Belum menunjuk Belum mengutarakan jati dirinya dia siapa Dia hanya mengatakan Makhluk Salah satu makhluk penghuni pohon Karet kebok Yang ada di depan saya itu Dan dia memiliki salah satu tugas Untuk Mungkin melencengkan Para orang-orang yang datang ke tempat ini Atau memang sengaja membisi-bisikan Kepada orang-orang yang datang ke tempat ini Untuk meminta bukan kepada Allah Tetapi meminta kepada mereka Dan yang tentu saja Perbuatan itu sangat Dilarang dalam ajaran kita Meminta kepada selain Allah Terkadang inilah yang menjadi Ujian terbesar kita Ketika kita Menginginkan sesuatu Ketika kita Memiliki hajat-hajat sesuatu Kadang sebangsa mereka yang memalingkan Niat dan tujuan kita Mungkin awalnya kita niat meminta kepada Allah Tetapi Dengan keberadaan mereka di tempat ini Menggoda kita Membisikkan kita Dan memberikan angan-angan Semu kepada kita Membuat kadang kita gelap mata Terutama bagi mereka yang tidak memahami Islam secara kafah Sehingga menuruti Kemauan-kemauan Ajakan-ajakan Ataupun Syarat-syarat yang biasa Mereka minta kepada kita Agar niat dan Hajat kita tercapai Terutama dalam masalah kekayaan Karena memang Di belakang saya ini Ada Ada satu tempat Yang bernama Legok Benghar Ya legok Benghar Legok itu seperti Apa ya cekungan Benghar itu yang Kaya Jadi legok kekayaan Wallahu'alam Oke sahabat siar Kita akan lanjutkan Kepada mediator kita Yang kedua Oleh sebab itu Jangan kemana-mana Tetap di Siar Dalam gelap Terima kasih will selamat menikmati 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 anda punya hubungan selamat menikmati 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 Mungkin biar enak kita ngobrolnya betul dan saya bisa interagasi Rahiang nanti kode salah saya suruh Rahiang minta maaf kepada anda � mungkin tidak mungkin mungkin aja mau saya sama dia peran kok engkJ ngapa itu teman teman maksudnya maksudnya teman cuman saya harus tahu dulu persoalannya seperti apa biar saya bisa bantu Anda punya persoalan apa memang sama rakyat seperti anda emosi sekali ketika mencari rakyat kalau Anda enggak cerita gimana saya bisa bantu manusia bisa membantuku Iya bisa lah manusia makhluk yang tinggi derajatnya di sisi Allah bagi mereka yang beriman manusia ini manusia dilahirkan untuk salah justru manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih tidak menanggung dosa Nenek moyang manusia salah kata siapa kenapa Anda bisa membuat kesimpulan seperti itu salahnya punya burung ajarin itu nah kuno mauludin yuladu alat fitrah manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci bersih itu keyakinan kami dan tak terbantahkan manusia selalu melakukan kesalahan namanya juga manusia itu salah tapi dalam keadaan dilahirkan suci karena pilihan hidup dia lantas makhluk seperti anda yang jadi betul terus aku tak punya urusan denganmu terus urusan anda kepada siapa munculkan dia siapa dia itu ngomong yang jelas sebut nomanya siapa dia itu jahprak bisa saya panggil jahprak banyak bangsa kami menyebut dewa 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 mempunyai nama banyak dewa dia memang putra dewa ya anaknya seorang dewa datang 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 oh dia memanggil banget datang oh anda mau manggil ya datang terus kalau dia datang mau ngapain datang gak bisa anda manggil datang jangan jangan haaa kalau bukan saya yang bersuit gak ada harus dengan siulan Masha Allah gak bisa ayo udah anda cerita kepada saya apa Rahian Jaya Dharma yang anda sebut dewa itu ah saya bisa manggil dia hadir tapi saya harus tahu dulu urusannya apa jangan-jangan Anda marah-marah lagi iya jangan-jangan pura-pura aja marah nanti jiran datang kabur Anda iya tidak akan bisa tidak akan bisa kenapa kekuatanku lebih banyak lebih banyak dibanding dewa iya Anda lebih kuat dari dia yang benar sekali aku terbakar aku bisa kembali lagi kalau aku terbakar bisa kembali lagi berarti Anda tidak bisa dihancurkan ya Masya Allah kuat sekali Anda berarti itu ya kayaknya emang enggak ada makhluk yang bisa mengalahkan Anda kalau begitu berarti Anda lebih kuat daripada dewa kemarin banyak pengikut yang diam gitu ya bagus kalau gitu apa penyebabnya gara-gara dimasuk islam iya 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 betul emang daerah bandung ini terutama gunung tangkuban terus gunung burang rang itu dulunya kekuasaan dia memang sebelum dia masuk islam sebelum dia masuk islam juga termasuk tempat ini sang dewa sang dewa tak agung telah memberikan kepadaku apa itu kekuasaan kekuasaan tapi karena dia telah memasuki agama yang tidak diikuti oleh kami seperti itu Masya Allah jangan-jangan dulunya Anda berteman ya iya Anda punya hubungan apa dulu tuh sama dua sebelum dia mempunyai kejayaan harusnya aku yang lebih dulu perembutan kekuasaan perembutan kekuasaan berarti ya bukan itu bukan itu terus kesaktian juga harusnya kepadaku tapi kesaktian itu tidak diberikan kepada Anda iya terus Anda ingin menantang rahiang sedangkan ilmu Anda di bawah rahiang gimana Anda bisa mengalahkan dia apalagi dia udah muslim sekarang panggil dia panggil udah lawan saya dulu lah sebelum lawan rahiang atau lawan didik sebelum lawan guru lawan saya dulu udah dek tas dek insyaallah Allah 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 Anda menantangku bersuruh buru saya Anda siap Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.